Intro Aku tuh senang banget sebentar lagi lebaran Yeay Lebaran kumpul sama keluarga, makan yang banyak Kalo waktu kecil sih pake baju baru ya Kalo sekarang sih pake baju apa aja yang udah disetrika ya Karena kan pembantu pada gak ada Jadi baju apa aja yang malemnya sempet disetrika deh Asal rapi gitu ya Gak usah pake baju baru Tapi yang pasti kalo lebaran itu kan identik dengan maaf-maafan Tapi sebetulnya maaf-maafan jangan dijadikan kebiasaan Cuman untuk lebaran aja gitu loh Setiap hari pun bukan cuman bulan puasa Setiap hari pun kalo misalnya kita bikin salah Kita tau kita bikin salah harus langsung minta maaf Karena jangan sampe nanti ada apa-apa sama kita Kita lewat gitu ya Maksudnya kita meninggalkan dunia ini sebelum minta maaf Ibu saya selalu ngajarin itu Ayah saya juga jadi selalu minta maaf Sekarang saya coba untuk gitu juga Karena kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf Nanti di segmen ini saya akan minta maaf Sama bintang tamu saya yang berikutnya Karena saya akan bongkar rahasia dia Tapi sekarang saya mau kasih kesempatan untuk seseorang Untuk minta maaf sama saya Katanya ini tim kreatif sudah menyiapkan seseorang Yang katanya ada salah sama saya Tapi saya gak tau siapa yang ada salah sama saya Ada yang mau minta maaf Di telpon ya Halo 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 mas Sarah Yes siapa ini Iya I'm sorry mas Sarah Tunggu dulu Siapa ini Halo Yes Sorry sebelumnya mas Sarah Saya udah minta maaf duluan ya Iya Iya Boleh saya ngomong gak Boleh mas Iya Iya Saya kan dari dulu ngikutin mas Sarah ya Dari zaman musik MTV Masa sih mas Mas bohong Iya Sama Dulu Terima mbak Sarah di Singapura Itu kan saya kan waktu zaman masih kuliah di Jogja mbak Kok tiba-tiba pas ngomong Jogja medok Tadi gak medok Aku tau nih suara ini siapa Iya mbak Halo Iya udah terusin aja Terus Iya mbak Iya Saya kan dulu suka ngeliat mbak Sarah tuh suka makan gorengan Tapi gara-gara Gara-gara di gorengan tuh suka ada yang pakai plastik Jadi mbak Sarah kan gak mau ya Iya Tapi saya menurut saya Sorry mbak Mac Sarah sok bersih Tapi kepengen gorengan ya mbak Tapi Mac Sarah tuh cantik Oh iya Kalau saya cantik Kenapa kamu gak mau jadi pacar saya Gak mau mbak Saya sudah minta berkali-kali untuk kamu jadi pacar saya Kenapa gak mau Loh mbak Sarah kan sudah punya pacar tuh orang bule Bule orang rambut dia hitam juga lagi Bule apanya Tapi dia orang luar negeri mbak Hei aku tau kamu siapa Kenapa kamu gak mau pacarin aku Kenapa kamu gak mau kawinin aku Kenapa kamu mau kawinin yang lain Gak mau mbak Kalian mbak aneh Kalau makin bernakdir Kenapa kamu memilih Wenda daripada aku Hei Ruben Onsu Halo mbak Mbak Sarah Gorengan gorengan Ruben Apaan sih Apaan sih kamu mau minta maaf sama aku Emang kamu ada salah apa Selain kamu gak mau pacarin aku Ya aku udah minta maaf duluan Kan I'm sorry Duluan Namah kan acaranya I'm sorry Kenapa kamu gak pernah datengin aku ke acara ini Ruben Onsu Iya gue akan dateng kesana asal Raja Ata udah boleh meluk guling Oke Gak usah cerita Karena ada ibu yang tidak suka dengan guling Kenapa gitu Ruben Gara-gara guling kayaknya jelek Jadi saya gak ngapain anak saya Dibeliin guling Dia minta guling Soalnya bentuknya jelek Ruben Onsu Lo bukannya harus minta maaf ke gue Kenapa lo jadinya ngeluarin aib gue Kayak gue udah minta maaf duluan Iya kan Coba Tapi kalo gue bilang Lo kalo mau nikah sama cowok yang sekarang Gue bilang jangan dulu deh Soalnya cowok lo sekarang Lepah lawan aja cemburu Coba Gila ya Ruben Udah confirm Ruben tidak akan diundang ke talk show ini Oke Terlalu banyak yang di atas tentang saya Dan kehidupan pribadi saya Ruben Onsu Terima kasih Selamat malam Bye Oke bye Ih tim kreatif Yang bener aja Gak kreatif banget sih Nyuruh orang minta maaf Yang ada aib gue dikeluarin semua Dia harus minta maaf lagi Tapi yang pasti Sekarang giliran saya mengeluarkan aib orang yang satu ini Indra Birowo Kayak anak-anak skate dong Sakit gak? Sorry ya Om Indra ya Kita panggilnya Om Indra Birowo Silahkan duduk Om Indra Om Indra duduk dulu Oh disini sudah ada Lalu kayak gini juga Gak dong Kayak anaknya Kemarin anaknya Arka sudah ada disini Duduknya gimana Arka? Gak apa-apa Kalau Arka lucu Kalau lu gak lucu deh duduk kayak gitu ya Mengerikan deh Gak enak dilihatnya kursinya kekecilan Indra sebelumnya gue minta maaf dulu ya Aku minta maaf bahwa Tadi kan sekarang segmen ini kita harus saling maaf-maafin ya Aku minta maaf karena sekarang aku akan mengeluarkan rahasia-rahasiamu Yang sebetulnya rahasia ini juga bukan rahasia aku yang mengeluarkan Salahkan orang-orang rumah kamu atau orang-orang dekat sama kamu Oh gitu ya Mereka yang menulis rahasia-rahasia kamu yang ada disini Aku yang pilih apa kamu yang milih nih? Boleh Coba kamu yang milih Aku aja ya Kamu yang milih aku yang buka ya Aku takut kamu ngedit-ngedit bukanya Ngedit-ngedit Kamu lagi gak sibuk apa? Kalau lagi bisa kesini katanya lagi stripping lagi apa gitu Kalau stripping belum masuk lagi ya Belum masuk Mungkin nanti ke depan baru ada lagi Baru ada lagi ya Kemarin baru habis teater Habis teater Timun Mas itu ya Timun Mas Oke lu jadi ketimun apa jadi mas-mas? Jadi mas-mas Aku gak nonton Timun Mas kemarin pas lagi tugas Tugas luar negeri biasa Sibuk ya kan Host international International Bukannya dulu ya international Sekarang udah lokal Oke Nih aku bacain ya Kamu punya obsesi jadi drummer Kan gak aib ini mah Salam kecup Tora dan Ronald Nah yang mau dibahas adalah Salam kecupnya itu Dari drummer mah biasa Kenapa sih salam kecup? Gak tau tuh Emang best friend banget Jolah ketemu kecup-kecupan Iya Kuti kiri, kuti kanan Kadang-kadang jidat Oke yang gue mau tanya adalah Jidatnya Tora asem gak? Bawa bedak sih Memang ini obsesi jadi drummer? Iya Kenapa gak jadiin aja drummer? Udah Udah Maksudnya gini dulu Memang pernah terobsesi jadi drummer Sekarang Alhamdulillah udah terjadi Udah pernah terjadi Walaupun ya Enggak terlalu profesional Enggak tapi maksudnya jadiin drummer Kayak drummer lo ngelamar ke God bless gitu loh Oh Enggak bisa Apalagi kesana ya kayaknya gak mungkin deh Kenapa? Ya karena pasti mereka punya dialisme sendiri dan kita juga punya dialisme sendiri Kalau misalnya jadi drummer satu band misalnya nih Mau jadi drummer band luar ya band luar band luar Dikasih kesempatan misalnya tampil sama siapa? Foo Fighters Foo Fighters kenapa? Karena aku suka lagunya alirannya juga seru banget Coba dong lo kayak itu fansnya Lady Gaga itu yang suka nyanyi-nyanyi Terus akhirnya diajak sama Lady Gaga nyanyi di konsernya Kalau kamu juga bisa gitu Ngedrum-drum Nggak kalau ngedrum-drum bisa-bisa Oke silahkan pilih lagi Oh pilih lagi nih? Iya Waduh Keliatannya pink kayaknya cucok nih Ini salam kecup dari cowok-cowok berewak mana lagi nih Ini kegiga deh Paling takut sama istri dan hantu Kecup lagi Tora Kenapa mesti dia terus ya? Tora Stop Yang paling takut sama istri itu takut sama Uwi Oh my God takut sama istri Enggak gak takut Baha Serius Uwi galak Enggak Galak Enggak gak takut respect aja Respect Emang apa sih dia galak kalau pulang malam diomelin? Enggak juga sih Apa ya? Ada yang pertanyaan ada yang lain gak kira-kira? Paling takut ngelakuin apa sampai Uwi marah? Oh iya misalnya gini aku pengen nongkrong Cuman Cuman misalnya habis syuting Terus pengen langsung nongkrong gitu Main sama anak-anak gitu ya Cuman gak bisa Karena mesti pulang dulu Pasti harus pulang dulu? Kalo nongkrong perang dunia keberapa tuh? Yang gak juga sih maksudnya minimum kasih tau atau apa gitu lah Tampang bandel ya ternyata Uw apa Uwi Paling takut sama istri dan hantu Oke berarti lo nyamain istri lama hantu dong Oke kita bahas setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Terima kasih Terima kasih Gue masih ngambil lagi nih Ngambil lagi masih ada Masih ada yang berikutnya Jadi berarti Arka pasti kalo ngeliat dirimu penuh kekaguman gitu gak? Keliatan gak? Kadang iya Kadang Kayak kemarin waktu ditimun mas Gue jadi Wolfie dia Kagu Dia seneng Oh jadi Wolfie ya Itu juga mudah Wolfie itu tambah bulu-bulu gak? Hah? Tambah bulu-bulu gak? Banyak bulunya banyak banget Di rambut Ditambah Aku ngeliat tuh kalo nyati memas oke banget tuh Oke dari kecup-kecup Ronald Gue curiga deh ini bertiga Kenapa masih Ronald ya? Ronald Tora Ronald Tora Padahal kita nyorlunya juga jarang loh Nih Indra punya jurus jempol untuk ngedeketin cewek Cie Oke Aku mau nanya Uwi tolong matiin TV-nya Uwi gak usah dengerin ini Daripada ntar lo gimana-gimana Aku mau nanya jurusnya apa Untuk deketin cewek Soalnya dari tadi gue gak berasa lo ngerjain jurus apa-apa Jadi lo gak bisa ngerjain gini Jauh jempol kan pendek Oh Kelunjuk Kelunjuk Lebih panjang Jurusnya apa sih Untuk ngedeketin cewek Gak tau ya mungkin Oke jadi gini gue ceritain aja ya Bising-bisik aja ya Enggak dong Ngapain bisik-bisik Dulu udah mati TV juga gak? Dulu waktu di Ekstron Bagansah kan Perannya itu macem-macem Jadi ada satu dua peran yang emang harus Wah Andra lo harus jadi genit nih gitu Bisik gudain orang Atau gudain cewek Terus Suaranya kenapa di pelan-pelan Terus mau gini Yang telah sedikit dong Jadi gini Jadi gini ceritanya Oh ini salah satu jurus ya Pelan-pelan biar gue gini Satu ya itu baru satu Oke oke apa jurusnya apa Jadi pokoknya itu pas di adegan itu Adegan Ekstron Bagansah itu Harus ada Kayak Gudain cewek gitu Jadi kan harus megang nih Dan terus gimana caranya ya Waktu itu gak kepikir sih harus Harus gimana tangannya Atau apa Tiba-tiba ya megang aja Oh lagi Iya lagi Oke jadi hei cewek-cewek Kalo lagi ada yang salaman sama Indra Birowo Lulus-lulus hati-hati ya Udah punya istri Galak loh istrinya di rumah Ya Ui ya Gak apa-apa jadi istri galak Dari Signorita Signorita siapa sih Ada punya radio Indra Birowo Hobi kentut sembarangan Serius lo lagi syuting juga kentut Kadang-kadang Gak sengaja itu juga Silent but deadly gak kentutnya Gak justru gak silent Tapi sama sekali tidak deadly Gak deadly? Gak Buang-buang gas aja What do you eat man? Why you buang-buang gas? Gak sengaja kadang-kadang Kalo adegan musuh itu bak Tiba-tiba manggil tuh Hei gitu Pas Prat Gitu Jangan Jangan teriak-teriak deh Jangan over excited disini ya Ya Oke Balik lagi ke anakmu ya Kalo kamu kentut anakmu suka malu gak? Lo pernah kentut batang Terus artan gini gak? Enggak dia paling pernah gini Eh papau gitu Dia gitu aja Oh iya maaf-maaf Tapi dia juga kadang-kadang gitu sih Oh dia juga gitu Oh iya kayak anak Silahkan pilih lagi Oke Tinggal satu gimana mau milih? Oh tinggal Oh ada dua lagi Ada satu lagi Oke Yang ini Gak apa-apa nanti yang itu juga akan dipilih Sudah kali? Oke Kita lihat pucuk dari siapa lagi Indra Birawa suka gigi jempol Dari Omesh Oh Iya Gigi jempol kalo? Ya kalo lagi pengen sesuatu Kalo lagi nervous Nervous? Kalo lagi Bingung Lagi bingung? Jadi waktu ngajak kawin Wih gitu gak? Oh gak kalo nampu gue? Oh gak kalo nampu gue? Tetep gigi tapi langsung Terakhir gigi jempol kapan? Tadi situ Barusan? Cie grogi ketemu aku ya Cie Makanya kan di jempol ini Cie Wih dia grogi ketemu gue Gak apa ya Wih Cewek saat pam gini Bangga Ini dari Pas banget ya dari sang istri Wih Birowo Suka beli barang Gak bilang bilang Lu beli apa gak bilang bilang? Barang banyak Truck gandeng Apa? Terakhir beli barang gak bilang bilang apa? Terakhir beli barang gak bilang bilang Chaos Terakhir? T-shirt T-shirt? Gak bilang bilang Emang harus lalu bilang beli t-shirt? Ya Iya sih Mahal t-shirtnya? Gak juga sih Cuman harus Kayaknya emang harus tau aja Gue beli apa Dia marah Kalo beli barang gak bilang bilang? Iya soalnya dia biasanya Kok gue gak dibeliin gitu Oh gitu Oh maksudnya Kok lo gak beli dua sih? Kok lo gak beli dua? Gigi gigi jempol Gigi gigi jempol Gak Kok bisa takut salah sih? Dia tuh kalo milih barang Pasti spesifik Kalo maksudnya kalo model tuh Oke modelnya lover gitu Cuman lovernya detailnya kayak apa gitu Atau kayak Selama ini kaos doang lo tau kali Alasan banget lo pas gak mikirin dia Pas beli kaos Kalo beli hello kitty palsu Kalo beli hello kitty palsu? Oh my god Teruk banget Pasti hello kitty palsu Gak pink atau merah Hitam Cucing garong Kamu gak suka cowok beli hello kitty palsu That's it End of the show Thank you semuanya udah nonton acara ini Indra Birawa Terima kasih ya Terima kasih ya Suami macem apa beli hello kitty palsu No thank you Sudah tadi dia ngelus-ngelus jempol gue dikit loh Oke bye Bye Selamat malam Bye Bye